Pejamkan matamu sebentar saja, apa yang kamu bayangkan jika mendengar kata Bandung, apakah alamnya yang indah atau budayanya, keramahan warganya, atau bahkan ragam kulinernya. Buka matamu, Bandung lebih dari itu. Kota Bandung terletak di hamparan yang dikelilingi pegunungan dengan hawa yang sejuk nan asri. Kota Bandung selalu dikenal sebagai kota yang nyaman bagi masyarakat maupun para pengunjungnya. Dikenal sebagai Paris Vanjava, Kota Bandung sebagai salah satu kota budaya modern senantiasa menjaga budaya-budaya tradisional yang berkembang dalam masyarakat. Dengan luas wilayah 167,3 km persegi, Kota Bandung dihuni lebih dari 2,4 juta penduduk dengan karakter warganya yang produktif dan kreatif. Menjadi pusat ekonomi, pariwisata dan pendidikan, Kota Bandung terus berkembang dengan menghadirkan banyak potensi baru tanpa batas. Kota Bandung dikenal memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan masyarakat yang memiliki semangat untuk terus berkarya dan aktif untuk memajukan kotanya. Masyarakat Kota Bandung selalu berpartisipasi untuk mendorong budaya kreatif dan inovatif. Sektor potensial di Kota Bandung adalah Teknologi Bandung merupakan tempat lahirnya startup-startup teknologi dan game terdepan di Indonesia. Industri strategis nasional seperti pesawat terbang, militer, dan elektronik juga berbasis di Kota Bandung, fashion, dan craft. Kota Bandung terkenal sebagai salah satu sentra busana dan kerajinan, bukan hanya di dalam negeri, namun juga di Asia Tenggara. Culinary Layaknya surga kuliner, makanan lezat bisa ditemukan di mana saja di Kota Bandung, dari street food, restoran, kafe, yang menyediakan makanan tradisional, hingga fusion food. Musik dan Film Dalam peta industri musik Indonesia, Bandung menjadi salah satu barometer perkembangan musik. Seniman musik bermunculan dari kota ini. Begitu pula dengan film, Kota Bandung menjadi tempat yang memfasilitasi para pembuat film di tanah air. Sebagai langkah dalam mendukung iklim investasi, pemerintah Kota Bandung membagi zona untuk pengembangan kota ke dalam delapan subwilayah kota atau SWK. Zonasi tersebut meliputi Aerobiopolis atau SWK Bojonagara. Aeropolis adalah kawasan yang berorientasi pada industri dirgantara, sedangkan biopolis adalah pengembangan kawasan kota berwawasan jasa kesehatan. Travellapolis atau SWK Cibenying merupakan kawasan perlindungan bangunan heritage dan pusat kuliner. Sportipolis atau SWK Arca Manik adalah kawasan pengembangan pusat pembinaan potensi olahraga. Sundapolis atau SWK Ujung Berung merupakan kawasan pengembangan seni budaya berbasis masyarakat. Teknopolis atau SWK Gede Bage merupakan pengembangan kawasan yang bersinergikan antara pendidikan tinggi, ekonomi kreatif, komersial, dan pusat pemerintahan. Exhibisiopolis atau SWK Kordon merupakan pengembangan fasilitas dan penyelenggaraan event-event sebagai etalase produk karya dan jasa. Karyapolis atau SWK KRS merupakan pengembangan kawasan kreatif terpadu. Mediapolis atau SWK Tegalega merupakan kawasan yang memfasilitasi pengembangan industri media kreatif. Jumlah investasi di Kota Bandung tahun 2020 mencapai Rp18,26 triliun dari target Rp5,65 triliun mengalami kenaikan sebesar 116,49% dari jumlah investasi Kota Bandung tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung menjadi salah satu kota dengan peningkatan investasi yang cepat. Berikut adalah beberapa peluang bagi para investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis penyediaan infrastruktur melalui kerjasama dengan pemerintah kota maupun badan usaha milik daerah, antara lain. Pengolahan air bersih dan air limbah adalah perluasan fasilitas air limbah dan penambahan sumber air baru dan sambungan pipa baru dalam rangka memenuhi kebutuhan air sekaligus mencegah kebocoran. Rumah Susun Bersubsidi merupakan proyek penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak relokasi. Penerangan jalan umum yaitu penggantian lampu penerangan jalan umum dan pemasangan baru di berbagai ruas jalan di kota Bandung. Kolam Retensi yaitu pembangunan kolam retensi untuk menampung banjir yang juga berfungsi sebagai ruang publik. Transmetro Bandung Kota Bandung telah mengoperasionalisasi lima koridor dari rencana 21 koridor sebagai upaya mempermudah mobilitas warga di kota Bandung. Kampung Wisata merupakan inisiatif kota Bandung untuk mengintegrasikan konsep wisata dalam suatu wilayah. Kota Bandung memiliki beberapa kampung wisata di antaranya Kampung Wisata Eko Bambu Kampung Batik Cigadung Kampung Kreatif Dago Pojok dan Kampung Wisata Sablon Potensi investasi yang terus berkembang di kota Bandung membuka peluang terbaik bagi para investor. Sebagai lembaga yang memiliki peranan dan fungsi strategis di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu, DPM PTSP Kota Bandung melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian. Dengan komitmen budaya kerja yang profesional, bersih, dan berintegritas serta melayani dengan sepenuh hati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Bandung hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh investor dan warga kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arofi Andesasmita, Ketua Umum HIPMI Kota Bandung Kita ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada DPM PTSP Kota Bandung yang setia melayani para pengusaha-pengusaha muda untuk dapat kemudahan, lakukan perizinan usaha dan setia melayani DPM PTSP untuk percepatan kemudahan izin. Dan juga harapan investasi ke depan di Kota Bandung dengan banyaknya stakeholders untuk berinvestasi Kita pengusaha-pengusaha muda berharap bahwa meningkatnya UMKM dan meningkatnya lapangan pekerjaan Jadi untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia jangan ragu untuk berinvestasi di Kota Bandung karena Kota Bandung merupakan kota yang sangat seksi Kota Paris-Panjava Indonesia yang juga sangat-sangat baik untuk melakukan aktifitas usaha baik dari segi fisik, kultural, dan juga ekosistimistis Salam! Beri izinan di Kota Bandung, muda! Terima kasih kepada DPM PTSP Kota Bandung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Kota Bandung memiliki destinasi budaya dan seni yang sangat menawan serta destinasi kuliner yang beragam Kota Bandung menjadi tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun macam negara Banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Kota Bandung ditambah dengan kreatifitas yang dimiliki Kota Bandung maka dapat dipastikan semakin banyak peluang usaha bermunculan di Kota Bandung dalam berbagai bidang Sehubungan dengan hal tersebut Saya menguadir oleh Kota Bandung mengajak kepada para investor mari berinvestasi di Kota Bandung Haturnuhun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun DPM PTSP Kota Bandung adalah lembaga yang memiliki peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman moda dan perizinan terpadu satu pintu Pada tahun 2020 DPM PTSP Kota Bandung meraih anugerah dari Kemenpan RB atas penyelenggaraan pelayanan publik terbaik dengan kategori pelayanan prima DPM PTSP Kota Bandung selalu hadir memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang hendak berinvestasi dan berbirausaha di Kota Bandung Investor dapat mengoptimalkan pelayanan perizinan secara online Untuk perizinan melalui SS dapat mengakses OSS.go.id Ada pun pemenuhan komitmen dan izin non-SS dapat dilakukan melalui DPM PTSP.bandung.go.id Ayo, bangun integritas untuk kemajuan Kota Bandung Haturnuhun Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!